Aku sudah menyuruhmu menyingkir, Huang Bingbing menembaknya dengan telapak tangan lain, kali ini, rasa dingin yang sedingin es melonjak dalam sekejap, dan matanya yang indah berubah menjadi biru es. Tang San tidak berani mengabaikan, aliran waktu di sekitar tubuhnya tiba-tiba melambat, mengurangi kecepatan penyebaran hawa dingin. Pada saat yang sama, nyala api pijar tiba-tiba muncul darinya, meletakkan tangannya dalam lingkaran di depan. Dengan, ledakan, yang teredam, Huang Bingbing tetap tidak bergerak, tetapi Tang San mundur tiga langkah, hampir menabrak pintu. Huang Bingbing tertegun sejenak, dia terkejut menemukan bahwa ketika Ashura ini mengambil telapak tangannya, bagian dari rasa dingin yang keluar dari esensi esnya ditelan, dan kemudian nyala api pijar di tubuh Tang San jelas pada akhirnya. Ketika bertabrakan, itu diperkuat, dan memblokir serangannya sendiri. Harus diketahui bahwa meskipun Huang Bingbing tidak setingkat raja besar, dia juga berada di puncak raja. Bagaimanapun, itu adalah kepala keluarga. Dan juga terasa bahwa Tang San hanyalah eksistensi peringkat sembilan. Meskipun kekuatan spiritualnya sudah berada di puncak peringkat sembilan, bagaimanapun juga dia bukanlah dewa. Agak luar biasa bisa memblokir dua serangannya berturut-turut. Dan dengan tekniknya, serangannya banyak dikonsumsi seperti lembu lumpur ke laut. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya, ranah Huang Bingbing ada di sana, dan pemandangan di depannya benar-benar membuatnya terasa sedikit luar biasa. Patriark, jangan impulsif. Tidak ada gunanya bersikap impulsif. Bisakah kamu membunuh istana leluhur sekarang? Aku berani mengatakan bahwa kamu mungkin ditangkap bahkan sebelum melihat seorang kaisar. Aku akan pergi ke kaisar Tianjing dari kekaisaran Richen kita untuk menuntut. Huang Bingbing berkata dengan marah meskipun terkejut. Tang San menggelengkan kepalanya diam-diam, dan berkata, tidak ada gunanya. Keberuntungan pengadilan leluhur adalah untuk kepentingan semua kaisar iblis besar. Kepentingan gadis S tidak akan diperhitungkan. Itu tidak akan ada gunanya, bagimu untuk mengajukan keluhan. Akibatnya, mereka tidak akan mengubah status mereka saat ini karena keluhanmu. Setelah keberuntungan tersebar, warisan kaisar iblis besar juga akan memiliki masalah. Kalau begitu biarkan klanku mati. Suara Huang Bingbing sudah agak tajam. Tang San tersenyum pahit, aku di sini bukankah untuk menyelesaikan masalahmu. Jadi jangan impulsif, mari kita analisis dulu, ya. Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah sofa. Dada Huang Bingbing masih sedikit naik turun karena amarahnya, tetapi dia perlahan-lahan menjadi tenang, mendengus marah, dan kembali ke sofa. Tang San menghela nafas lega, sampai sekarang, rasa dingin di tubuhnya benar-benar teratasi. Meskipun geng emas liger yang berubah menjadi liger melahap energi dingin dari transformasi esensi S, ada kesenjangan besar antara kedua alam, dan Tang San dapat merasakan bahwa setelah memasuki alam tingkat dewa, tingkat garis keturunan S, transformasi roh jelas bukan tingkat ketiga, atau setidaknya tingkat dua. Udara yang sangat dingin membuatnya sedikit menggigil sekarang. Kembali ke tempat duduknya, Tang San memandang Huang Bingbing dan berkata, Patriark, berapa banyak anggota klanmu sekarang? Huang Bing berkata dengan dingin, kurang dari seribu. Tang San menarik nafas, jumlah ras kurang dari seribu, ini adalah hal yang sangat berbahaya. Ini tidak sama dengan liger. Warisan liger dapat lahir dari singa dan harimau, tetapi kemungkinan lahir adalah yang pertama. Namun, butuh seratus tahun bagi gadis S untuk melahirkan keturunan. Sekarang jelas diambang kepunahan. Tidak heran jika Frozentrone harus dilelang, sangat putus asa untuk melakukan ini. Ini sangat berbahaya. Tang San menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, bisakah kamu meninggalkan ujung utara dan datang ke halaman leluhur atau kota utama untuk bertahan hidup? Huang Bingbing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Jika kita keluar dari lingkungan yang sangat dingin, vitalitas kita akan terkuras. Bahkan lebih sulit untuk meningkatkan kultivasi kita. Tentu saja kita membutuhkan vitalitas surga dan bumi, tetapi lingkungan yang sangat dingin juga untuk kita. Sangat perlu. Dalam arti tertentu, tubuh kita adalah es, dan es akan mencair ketika dikeluarkan dari lingkungan yang dingin. Oleh karena itu, kita tidak dapat pergi, dan mungkin akan mati lebih cepat jika kita meninggalkan. Tang San mengerutkan kening, dan mulai berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para wanita es ini. Sebenarnya, dia sudah memikirkan solusi untuk warisan wanita es, meskipun kemungkinan besar Huang Bingbing tidak akan menyetujui solusi ini. Tetapi pada saat hidup dan mati, aku khawatir itu tidak akan berhasil jika kamu tidak setuju. Tetapi mengatasi masalah mendasar dari kelangsungan hidup mereka adalah prioritas utama. Jika tidak ada energi spiritual yang cukup, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Bahkan jika seorang keturunan dapat dilahirkan, basis kultivasi semakin buruk secara keseluruhan, dan masih akan mati. Huang Bingbing menatapnya dengan mata yang begitu cerah, tetapi tidak mengganggu pikirannya. Setelah dua serangan tadi diblokir oleh Tang San, kepercayaannya padanya tidak terlihat. Meskipun Huang Bingbing memiliki kepribadian yang sederhana, dia juga bisa merasakan bahwa geng emas liger yang baru saja dilemparkan Tang San adalah garis keturunan kelas 1, dan itu adalah garis keturunan kelas 1 yang tampaknya tidak ada dalam kesannya. Dan apa yang terjadi dengan waktu yang melambat? Ini di luar jangkauan kognisinya. Manusia ini misterius dan kuat. Ini adalah penghakiman padanya. Akhirnya, Tang San mengangkat kepalanya dan bertanya, Patriark, dapatkah energi spiritual surga dan bumi yang kamu butuhkan untuk berkultivasi digantikan oleh vitalitas? Huang Bingbing menganggup dan berkata, Tentu saja. Faktanya, yang paling kita butuhkan adalah energi kehidupan. Elemen S di ujung utara sangat melimpah, tetapi wanita S kita membutuhkan energi kehidupan untuk mempertahankan kehidupan dan melahirkan keturunan. Dikombinasikan dengan elemen S dari tanah utara yang ekstrim. Di tanah dingin yang pahit, yang paling kurang adalah energi kehidupan, karena tidak ada makhluk hidup yang dapat tumbuh di pihak kita. Oh, Tang San bertepuk tangan dengan keras, kalau begitu aku punya solusi. Tapi solusi ini akan memakan biaya banyak, dan itu tidak bisa diselesaikan sekarang. Apa katamu? Mata Huang Bingbing berbinar. Tang San berkata, yang kurang darimu adalah nafas kehidupan. Meskipun kamu tidak bisa meninggalkan ujung utara untuk waktu yang lama, kamu seharusnya bisa melakukannya dalam waktu singkat. Jika kita bisa mengatur formasi teleportasi di wilayahmu, Ice Maiden, sesekali, kami akan membiarkan klanmu dikirim ke tempat dengan energi kehidupan yang melimpah untuk menyerap energi kehidupan untuk memberi makan diri mereka sendiri, dan kemudian mengirimkannya kembali. Bisakah masalah kekurangan energi spiritual dapat diselesaikan? Formasi teleportasi. Formasi teleportasi macam apa? Huang Bingbing menatapnya dengan datar. Ini di luar jangkauan pengetahuannya. Tang San berkata, artinya, misalnya, menyiapkan formasi teleportasi di tempatmu dapat langsung memindahkan klanmu ke pengadilan leluhur untuk menyerap energi kehidupan. Teleportasi jarak jauh. Bagaimana ini mungkin? Jarak yang begitu jauh. Teleportasi. Tidak mungkin. Huang Bingbing tampak tidak percaya. Tang San menganggup dan berkata, memang tidak mungkin sekarang, tetapi itu tidak berarti tidak mungkin di masa depan. Bukti apa yang kamu miliki. Suara Huang Bingbing sedikit lebih emosional, dan sebenarnya sedikit tidak senang. Tangan Tang San memancarkan sinar cahaya, dan platformasi muncul di telapak tangannya. Dia menyerahkan disarai ke Huang Bingbing. Dalam jarak 200 meter, kamu bisa berteleportasi sesuka hati. Dimanapun pikiran berada, tubuh ada di sana. Huang Bingbing mengambil alih disarai teleportasi, dengan sedikit kejutan di wajahnya, diresapi dengan kesadaran ilahi, dan pada saat berikutnya, itu telah diteleportasi dari udara tipis hingga selusin meter jauhnya. Matanya tiba-tiba menyala, tetapi segera kembali ke redup lagi, tidak ada gunanya. Bisakah teleportasi jarak pendek sama dengan membentang ribuan mil? Tang San berkata, kalau begitu buat formasi lebih besar. Sebenarnya, aku punya rencana, tetapi itu akan memakan waktu tertentu. Platformasi ini dibuat oleh Master Formasi. Dia selalu punya tujuan, yaitu untuk dapat membuat satu bagian. Artefak teleportasi yang dapat memindahkan dirinya sendiri ke sudut manapun di benua kapan saja. Jika berhasil, meminjamnya dan menggunakannya akan menyelesaikan masalah yang baru saja aku sebutkan. Dia tidak berbicara omong kosong, Tang San akan memperbaiki suar ruang waktu yang diperoleh di pelelangan besar dan membuatnya menjadi artefak nyata. Ukuran suar ruang waktu itu belum pernah terlihat sebelumnya di alam dewa. Cukup untuk memperbaiki artefak, bahkan artefak super. Hanya saja basis kultivasi Tang San tidak mencukupi sekarang, dan senjata super divine tidak mungkin, tetapi masih sangat mungkin untuk memainkan peran tertentu, hanya perlu waktu dan beberapa bahan untuk digunakan bersama. Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, bagaimana dengan warisan klan kami? Metodemu adalah menyembuhkan gejalanya tetapi bukan akar masalahnya. Kemampuan kami untuk mereproduksi keturunan secara inherent lemah, dan sekarang ada lebih sedikit anggota klan. Ada hanya total 20 anggota klan yang dapat bereproduksi, tetapi tidak ada sumber daya yang cukup. Bahkan jika itu dapat berkembang biak, itu adalah setetes ember. Ketika anggota klan baru berkultivasi ke tingkat dewa, dan kemudian berkembang biak setelah 100 tahun, aku khawatir itu akan terlambat, kata Huang Bingbing Pahit. Tang San berkata, itu masalah lain. Apa yang baru saja kita katakan adalah untuk memecahkan masalah bertahan hidup. Aku pikir itu bisa dilakukan. Sebelum formasi teleportasi dapat diteleportasi, kamu harus terlebih dahulu menggunakan metode membeli bahan surgawi dan harta duniawi untuk membantumu. Suku bangsa menjaga vitalitas dunia. Uang yang aku berikan kepadamu seharusnya cukup untuk mendukungmu untuk waktu yang lama. Aku akan memberikannya lagi ketika uang itu habis. Adapun kesuburan, aku punya ide lain, tapi sebelum aku mengatakannya, kamu harus berjanji untuk tidak marah. Mata Huang Bingbing menyipit, apa pendapatmu? Tang San berkata, ini mungkin menyinggung klan wanita S, tetapi kamu harus memastikanmu mendengarkannya dengan tenang, Patriark. Oke, katakan padaku, kata Huang Bingbing dengan tenang. Meskipun Tang San belum benar-benar memecahkan masalah bagi gadis S, seperti yang dia katakan, 5 ribu koin elemen masih bisa memberi Huang Bingbing kesabaran. Tang San menganggup dan berkata, ide ini datang dari rekanku. Apakah Patriark tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan manusiaku untuk dilahirkan? Huang Bingbing menggelengkan kepalanya dengan kosong. Tang San berkata, kehamilan 10 bulan sudah cukup. Dengan kata lain, kita manusia hanya perlu 10 bulan untuk melahirkan anak, dan waktu kehamilan yang dibutuhkan kurang dari 1% darimu. Dan dari keadaan rekanku, dikombinasikan dengan premis bahwa semua bangsawan adalah wanita. Itu berarti wanita S dapat melahirkan keturunan seperti wanita manusia kita. Dalam arti tertentu, struktur tubuhmu sangat mirip dengan manusia kita. Huang Bingbing masih tidak mengerti, dan bertanya dengan curiga, jadi apa? Tang San berkata, para bangsawan masih memiliki seribu anggota klan. Jadi, bagaimana jika mereka tidak menggunakan metode memotong pikiran mereka untuk mengandung keturunan mereka, tetapi malah berintegrasi dengan manusia kita? Secara teori, itu hanya membutuhkan waktu 1 tahun. Itu bisa 2 kali lipat. Paling lama 10 tahun, masalah kesuburanmu bisa teratasi sepenuhnya. Apakah tamu? Suara Huang Bingbing tiba-tiba meninggi, dan dia berdiri dengan tiba-tiba. Aku hanya menyarankan, jangan impulsif. Tang San benar-benar takut orang ini akan bergerak lagi, kamu tidak harus memilih. Aku hanya memberi tahu kamu kemungkinannya. Napas Huang Bingbing jelas sedikit pendek, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalian manusia adalah manusia, kami adalah embryo Zhongling, kami adalah embryo S, bagaimana ini mungkin? Tang San berkata, tidak ada yang tidak mungkin. Begitulah cara temanku dilahirkan. Tentu saja, kekuatan garis keturunannya jelas tidak semurni gadis S-mu. Tapi, aku telah melihat tahta bekumu, jika itu melalui tahta S dan Wan Zai Swan Bing, memurnikan garis keturunan tidak akan sulit lagi. Selama kamu bisa berkultivasi ke tingkat dewa atau lebih tinggi, apakah tidak ada bedanya dengan klanmu sendiri? Selain itu, klan S perempuan laki-laki yang lahir dengan cara ini akan sama dengan S perempuanmu. Kombinasi perempuan klan pasti akan melahirkan keturunan lebih cepat daripada kelahiran janin spiritual, sehingga membentuk lingkaran yang bajik. Huang Bingbing duduk perlahan, matanya jelas tidak fokus, jelas kata-kata Tang San sangat menyentuhnya. Keturunan Wanita S dan Manusia. Jika ini di masa kejayaan klan Wanita S, siapa yang berani mengatakan bahwa, sebagai patriark, Huang Bingbing pasti akan mengubah pihak lain menjadi patung S. Ini hanyalah penghujatan bagi gadis S. Namun, gadis S saat ini memang berada di titik hidup dan mati. Hanya ada kurang dari seribu klan yang tersisa, satu hal yang buruk adalah akhir dari kepunahan klan. Dalam hal ini, tidak ada yang lebih penting daripada kelanjutan klan, jika tidak, ia tidak dapat mengambil tahta yang dibekukan untuk dilelang. Tapi sebenarnya tahu kalau Frozentrone dijual dengan harga tinggi dan membuat Ice Maiden kaya, ia hanya bisa duduk dan makan, dan ketika uangnya habis, masalah tetap harus dihadapi. Selain itu, dibandingkan dengan vitalitas langit dan bumi, setelah jumlah anggota klan berkurang sampai batas tertentu, masalah terbesar adalah membiakkan keturunan. Lebih dari 20 gadis S tingkat dewa dikandung, dan butuh 100 tahun untuk melahirkan satu anak, yang sama sekali tidak dapat membiarkan kelompok etnis terus berkembang biak. Tang San tidak berbicara lagi, hanya menunggu diam-diam untuk berpikir, dia tahu bahwa tidak mudah bagi Huang Bingbing untuk menerima metode seperti itu. Setelah beberapa lama, dia perlahan mengangkat kepalanya, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan dari kami? Tahta. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tahta beku adalah peninggalan suci para gadis S. Aku tidak seserakah itu, yang kuinginkan adalah persahabatan para gadis S, bukan denganku, tetapi dengan manusia. Huang Bingbing tertegun sejenak, menatapnya dengan lebih banyak kejutan di matanya. Tang San berkata, dibandingkan dengan Ais Gelrache, kita manusia memiliki banyak kemalangan. Itu benar, kita manusia memiliki kemampuan yang kuat untuk bereproduksi, jadi ada banyak dari mereka. Namun, sebagian besar orang kita masih ada sebagai budak. Untungnya, wanita yang telah diganggu oleh monster, hantu, dan bangsawan itu melahirkan manusia dengan monster dan dewa yang hampir tidak bisa menjadi pengikut. Tapi mereka hanya pengikut. Aku adalah manusia, dan aku berharap manusia setidaknya di masa depan. Di dunia ini, kita dapat memiliki ruang hidupnya sendiri, tidak akan disalahgunakan atau didiskriminasi, akan dapat memiliki kebebasan, dan dapat mengendalikan nasibnya sendiri. Huang Bingbing berkata, idemu tidak realistis. Tidak mungkin melakukannya sama sekali. Tidak ada gunanya menambahkan kami. Tang San berkata, sepertinya itu tidak bisa dilakukan sekarang. Tetapi ada pepatah bahwa air jatuh melalui batu. Air sangat lembut, tetapi jika jatuh di tempat yang sama di atas batu untuk waktu yang lama, itu akan memungkinkan batu untuk menembus cepat atau lambat. Jika kita tidak melakukan apa-apa, maka manusia hanya dapat direduksi menjadi budak, atau bahkan makanan. Tetapi jika masing-masing dari kita bekerja keras untuk meningkatkan status manusia dan mendapatkan lebih banyak pengakuan dari ras, kemudian, suatu hari, manusia akan menjadi lebih kuat, aku yakin itu. Huang Bingbing memandang Tang San, dia melihat ketegasan di matanya, dan jantungnya tanpa sadar tampak sedikit lebih cepat. Biarkan aku bertemu dengan rekanmu. Aku ingin secara pribadi mengalami transformasi esensi esnya, kata Huang Bingbing dengan suara yang dalam. Sebelum mengkonfirmasi bahwa apa yang dikatakan Tang San itu layak, tentu saja tidak akan membuat janji. Tang San mengangguk dan berkata, tidak masalah. Tidak apa-apa malam ini. Ya, Huang Bingbing mengangguk. Ruang tamu menjadi tenang, Huang Bingbing menundukkan kepalanya dan berpikir, Tang San juga memikirkan urusannya sendiri. Dilihat dari deskripsi Huang Bingbing tentang gadis es dan status gadis es saat ini, gadis es jelas merupakan ras yang layak diperjuangkan. Pada awalnya, Tang San hanya berharap untuk membantu Wu Bingji berkultivasi melalui tahta beku dan meningkatkan potensinya. Tidak diragukan lagi bahwa cara termudah untuk melakukannya adalah melalui Ice Maiden. Tetapi setelah mendengarkan perkenalan Huang Bingbing dengan wanita es, Tang San merasa bahwa ini mungkin sebuah kesempatan. Sekarang dia telah memenangkan persahabatan suku Liger, jika raksasa Liger dapat berkembang dengan lancar di suku singa emas di masa depan, dia bahkan dapat mendukung suku singa sampai batas tertentu. Dan wanita es kemungkinan akan menjadi objek dukungan berikutnya. Meskipun mereka tinggal di ujung utara, tetapi jika mereka benar-benar dapat dibujuk untuk menikahi manusia, maka setelah beberapa dekade, semua orang akan berada dalam hubungan di mana darah lebih kental daripada air. Wanita es bahkan bisa dikatakan berasimilasi menjadi bagian dari ras manusia. Huang Bingbing mungkin memikirkan hal ini juga, Tang San tidak memikirkan cara untuk membodohinya, karena itu tidak ada artinya. Sekarang masalah Ice Maiden terlalu serius, dibandingkan dengan pengencaran darah, genosida bahkan lebih mengerikan. Oleh karena itu, Tang San tidak khawatir sama sekali sekarang, bahkan jika Huang Bingbing tidak setuju kali ini, dia pasti akan berkompromi pada akhirnya. Dibandingkan dengan manusia yang lemah, ia mungkin lebih enggan untuk menikah dengan monster dan roh lain, karena hal itu kemungkinan besar akan melepaskan diri dari kendalinya. Secara relatif, pasti lebih baik bagi manusia untuk mengendalikan. Tang San berdiri, Huang Bingbing tiba-tiba terbangun, menatapnya, Tang San tersenyum pahit, aku sedikit lelah setelah terbang jauh, aku akan pergi ke ruang pelatihan untuk bermeditasi sebentar, teman-temanku akan kembali di malam hari. Aku akan membawamu bertemu dengannya yang memiliki transformasi esensi es. Kamu bisa pergi. Huang Bingbing mengangguk. Tang San bergegas sepanjang jalan, dan kali ini, meskipun dia telah beristirahat di lembah emas, dia masih tegang ketika dia mencoba untuk merangsang kesadarannya melalui peninggalan buntut rubah. Dia tidak pernah santai, dia memang sedikit lelah. Memasuki ruang pelatihan, merasakan energi spiritual yang kaya di dalam, Tang San mulai bermeditasi bersila untuk memulihkan energinya. Dia tahu bahwa Huang Bingbing juga perlu waktu untuk memikirkan lamarannya, jadi baru kali ini dia bisa memikirkannya dengan hati-hati. Waktu berlalu menit demi menit, ketika malam tiba, Tang San menyelesaikan meditasinya dan berjalan keluar dari ruang pelatihan lagi. Karena dia telah menerima komunikasi, teman-teman kembali. Patriark, tunggu sebentar, aku akan pergi menemui rekan-rekanku dulu, dan aku akan membawa yang itu untuk menemukanmu nanti. Tang San berkata kepada Huang Bingbing sebelum meninggalkan ruangan. Melihat punggungnya saat dia pergi, mata Huang Bingbing sedikit rumit. Kepala klan wanita S pada dasarnya berpikir sepanjang hari. Narasi dan analisis Tang San sangat jelas, dan poin terpenting adalah bahwa itu mengenai bahaya kepunahan klan wanita S. Dalam menghadapi bahaya genosida, masalah lain tidak menjadi masalah. Jika dia benar-benar dapat menyelesaikan masalah seperti yang dia katakan, itu mungkin satu-satunya jalan keluar dalam situasi gadis S saat ini. Ia menghela nafas dalam, ia tahu bahwa jika dia benar-benar memilih untuk setuju, maka dia mungkin masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan di hadapan klan setelah dia kembali. Bukan tugas yang mudah untuk membuat kelompok etnis mengenali metode pewarisan menggabungkan dengan manusia. Keluar dari kamarnya, Tang San langsung naik ke atas sesuai dengan kesepakatan yang dia buat dengan gurunya, dan datang ke kamar tamu tingkat Raja Iblis yang telah dibuka oleh Zhang Haoxuan. Ketuk pintu, pintu terbuka, mitra semua telah tiba. Dapat dilihat bahwa wajah semua orang penuh dengan kelelahan, tetapi ketika mereka melihat Tang San yang sudah lama tidak melihatnya, mereka semua menunjukkan senyum penuh pengertian. Mereka sebenarnya tidak tahu apa yang dilakukan Tang San selama ini, dan Zhang Haoxuan tidak memberi tahu mereka. Hari-hari ini, mereka telah mendaki Gunung Suci Kaisar untuk memperbaiki diri. Harus dikatakan bahwa meskipun harganya mahal, efek yang ditimbulkannya sangat bagus. Aku kembali. Tang San tersenyum dan berjalan maju, Dubai tidak sabar untuk bergegas. Xiao Tang, kamu belum melihat siapapun akhir-akhir ini, apa yang kamu lakukan? Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, pergi dan lakukan hal-hal baik. Kakak senior Cheng Zi, esensi darahmu telah diselesaikan. Setelah kami kembali kali ini, kami akan membantumu untuk memurnikan darahmu, bersama dengan kakak senior Guli. Cheng Zi Cheng tertegun sejenak, lalu sangat gembira, benarkah? Hebat, hidup Xiao Tang? Hihihi. Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Dubai bertanya dengan penuh semangat. Tang San berkata tanpa daya, bukankah kamu baru saja meningkat? Bagaimana esensi darah tingkat tinggi dari klan Tianhu dapat dengan mudah diperoleh? Tidak punya bagianku. Mereka masih tahu bahwa Tang San akan berpartisipasi dalam pelelangan. Sekarang mereka mengatakan bahwa tidak ada darah dari klan Tianhu, mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk Dubai. Meskipun wilayahnya baru saja meningkat belum lama ini, tetapi siapa yang tidak menyukai peningkatan pesat dari kultifasinya sendiri? Guli mencibir, kamu tidak cukup, kamu tidak bekerja keras, dan kamu selalu ingin bergantung pada orang lain. Dubai dengan sinis berkata, jika kamu memiliki kemampuan, jangan gunakan esensi darah. Duduk dan bicaralah. Zhang Haoxuan berjalan keluar dari dalam dan melihat muridnya, senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit lebih kaya. Keberangkatan awal Tang San hari itu menurutnya sangat bijaksana. Relik buntut rubah jelas merupakan barang bagus yang langka, sehingga suku rubah besar mencarinya nanti. Tetapi kamar dagang lingki menggunakan jaminan Tang San untuk menghabiskan uang untuk membelinya, dan tidak membocorkan informasinya. Bukan karena kamar dagang lingki begitu benar, itu karena, master formasi, di belakang Tang San memiliki minat yang besar. Semua orang duduk di ruang tamu, kesadaran Zhang Haoxuan berkembang, memasang penghalang isolasi, dan kemudian mengangguk ke Tang San. Tang San berkata, aku berpartisipasi dalam pelelangan leluhur dengan guruku kali ini, dan memang ada banyak hal baik. Spesifiknya secara alami akan diketahui setelah semua orang kembali ke lembah emas. Ini baik untuk semua orang. Masalah esensi darah telah dipecahkan, dan itu sudah cukup sebelum kamu mencapai puncak peringkat ke-9. Mari kita cari cara ketika kamu naik ke peringkat dewa di masa depan. Bagaimana kemajuan kultivasi semua orang baru-baru ini? Petik 2 Mungkin Cheng Zicheng terlalu bersemangat setelah mendengar kabar baik, jadi dia adalah orang pertama yang terburu-buru untuk mengatakan, ini sangat bagus. Aku telah mendapatkan banyak dari kaisar iblis mayat hidup. Aku dibakar oleh api di gunung sucinya setiap hari. Aku merasa bahwa tubuhku menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan garis keturunan itu sendiri tampaknya meningkatkan kemurniannya secara samar-samar, yang bagus. Itu terlalu banyak konsumsi, dan aku kelelahan setiap hari ketika aku kembali. Untungnya, kamu telah memberikan suplemen. Akumulasi periode waktu ini tampaknya lebih baik daripada berkultivasi selama beberapa bulan di akademi. Wu Bing Ji akhirnya berkata, hanya sedikit mahal. Saat dia berbicara, dia memandang Tang San. Meskipun dia tidak bertanya seperti yang Dubai dia lakukan, dia memandang Tang San dengan antisipasi dan kebencian di matanya. Tang San tidak mengatakan untuk menemukan esensi darah yang cocok untuknya. Adapun Wu Bing, setelah mengetahui situasinya sendiri, kemurnian garis keturunannya agak enggan untuk berkultivasi ke tingkat saat ini, adalah mungkin untuk memasuki urutan ke-9, tetapi sulit untuk berkultivasi ke puncak urutan ke-9. Apalagi level esensi itu sendiri tidak cukup tinggi, dan potensi pengembangannya di masa depan tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Ini juga merupakan simpul di hati Wu Bing Ji untuk waktu yang lama. Dubai berkata, alamku tidak berubah sejak terakhir kali aku meningkat. Tetapi setiap hari aku merasa di Gunung Suci Tianhu, rasa kendaliku atas keberuntungan telah meningkat pesat, dan aku ingin memahami banyak hal yang tidak aku mengerti sebelumnya. Perbedaan dari nasib buruk telah meningkat sedikit. Aku akan mencobanya padamu nanti. Oke, Tang San mengangguk. Jika ada cukup waktu, dia bersedia tinggal di Gunung Suci Tianhu untuk sementara waktu untuk menghargai secara mendalam misteri Gunung Suci Tianhu. Meskipun Kaisar Iblis Kristal adalah praktisi nomor satu, di dalam hatinya, Kaisar Iblis Tianhu selalu yang paling misterius. Apakah itu Gunung Suci Tianhu itu sendiri, Taman Raka, atau bahkan nasib seluruh benua peri atau bahkan bintang biru, semuanya tidak dapat dipisahkan dari pengendali leluhur misterius Kaisar Iblis Tianhu. Di masa depan, jika aku ingin dipromosikan ke alam dewa, aku khawatir aku akan mulai mencari peluang dari Gunung Suci Tianhu. Gunung Suci Rubah Surgawi dapat dibuat dari batu takdir, dan sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada Raja Pesawat yang mempengaruhi pesawat ini. Tetapi jika Tang San ingin dipromosikan ke tingkat dewa, hal pertama yang harus dia lakukan adalah mendapatkan persetujuan dari Master Pesawat atau menghindari Master Pesawat. Kakak Senior, aku memiliki masalah yang sangat penting untuk didiskusikan denganmu nanti. Kakak Senior Guli, bagaimana panenmu di Crystal Secret Mountain? Guli itu tersenyum pahit, satu lawan dua, aku telah mampu melewati level. Tetapi satu lawan tiga benar-benar tidak baik. Aku telah mencoba semua jenis metode sebanyak mungkin, tetapi tidak ada kemungkinan untuk melakukannya. Tiga lawan sendiri terlalu sulit. Ah! Tang San menganggup dan berkata, ini benar-benar sulit. Namun, Crystal Secret Mountain adalah tempat terbaik untuk mengasah kemampuan seseorang. Aku menyarankan semua orang untuk mencobanya nanti, bahkan kakak Senior Dubai dapat mencobanya. Ketika kamu menghadapi banyak klon dari dirimu sendiri, semua orang mengangguk satu demi satu, terutama dorongan. Dia menerima begitu saja. Sejak pengalaman di Crystal Secret Mountain, meskipun dia disiksa dan ingin mati, dia benar-benar yakin bahwa dia telah membuat kemajuan besar dalam pertempuran yang sebenarnya. Tang San menoleh ke Zhang Haoxuan dan berkata, Guru, apakah kamu membeli yang lain? Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, aku tidak berani bergerak. Selama pelelangan, semua koin Tianyu keluar, serta koin Zijin. Mereka semua diperdagangkan dalam mata uang kelas atas ini. Semua dari hal-hal itu sangat mahal, meskipun semuanya mahal. Itu hal yang sangat bagus, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kita campur tangan. Di antara dua goblin, yang kaya benar-benar kaya, dan yang miskin sangat miskin. Aku merasa bahwa sumber daya sangat berharga miring ke arah ras-ras dengan kaisar iblis besar. Ras yang kecil hanya bisa semakin lemah. Tang San sedikit mengangguk, dan berkata, ini juga merupakan situasi yang tak terhindarkan, sebenarnya ini juga merupakan masalah besar yang dihadapi dua kerajaan besar saat ini. Pengadilan leluhur harus terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan kaisar iblis besar dan kaisar roh surgawi, dalam mediasi, ras kecil terancam punah. Oh, omong-omong, hotel ini sangat ramai hari ini, sepertinya ada banyak penghuni, apa yang terjadi? Petik 2. Dia tidak bertanya di luar sebelumnya, tetapi sekarang setelah teman-temannya kembali, dia hanya bertanya. Zhang Haoxuan berkata, turnamen elit pengadilan leluhur akan segera dimulai. Ini adalah acara tiga tahunan. Pengadilan leluhur akan mengadakan kompetisi elit setiap tiga tahun untuk memastikan penerus semua kelompok etnis. Kompetisi elit semacam ini hanya dapat dilakukan di bawah tingkat dewa. Partisipasi, terbuka untuk semua ras, tiga teratas akan dihargai pada akhirnya. Dan itu setara dengan menerima penilaian semua kaisar pada saat yang sama. Sepuluh besar terakhir kemungkinan akan mendapatkan token kaisar, dan yang mendapat token paling banyak adalah yang asli. Kebanggaan surga. Selalu ada legenda di istana leluhur bahwa mereka yang dapat memenangkan kejuaraan istana leluhur akan memiliki kemungkinan menjadi kaisar di masa depan. Mereka bahkan akan dikultifasikan sebagai penerus kaisar. Secara umum, mereka yang siapa yang bisa memenangkan kejuaraan adalah yang paling kuat. Kebanyakan dari mereka juga berasal dari keturunan kaisar agung. Begitu orang kuat dari ras non-kaisar memenangkan kejuaraan, itu akan menjadi suguhan mutlak. Hati Tang San tergerak, kapan itu akan dimulai? Bisakah setiap ras berpartisipasi? Zhang Haoxuan berkata, pengadilan leluhur selalu mengiklankan dirinya dengan keadilan, sehingga secara alami terbuka untuk semua ras. Tetapi pada kenyataannya, ras yang dapat berpartisipasi secara alami memiliki latar belakang tertentu, dan biaya pendaftaran juga sangat mahal. Tidak mungkin bagi klan kecil untuk berpartisipasi. Tidak mungkin mendapatkan hasil apapun. Apa? Kamu punya ide? Bukankah kita setuju untuk tetap low profile? Tang San tersenyum dan berkata, aku tidak punya ide, tetapi ada orang yang cocok untuk berpartisipasi. Dia tidak berbicara tentang orang lain, tentu saja itu adalah Sein Pedang Liger. Awalnya, tujuan penting untuk kembali kali ini adalah membawa Liger ke klan Singa Emas untuk mendapatkan persetujuan mereka. Pengakuan tidak lebih dari ujian dan demonstrasi kekuatan. Namun, dibandingkan dengan situasi di mana ujian di klan Singa Emas bahkan dapat disalahkan, bagaimana jika pendekar Pedang Liger bersinar di pengadilan klasik Ancestral. Itu akan sangat berbeda. Karena turnamen elit pengadilan leluhur sangat penting, jika master Pedang Liger bisa mendapatkan peringkat tinggi pada akhirnya, apa yang dipikirkan Singa Emas. Apalagi jika bisa menjadi juara, ekskalibur kemungkinan besar akan langsung jatuh ke tangannya. Ada pun kutukan apa, emosi, Tang San tidak khawatir tentang aspek ini sama sekali, di dunia klan monster, kekuatan selalu didahulukan. Kekuatan yang cukup dapat menyelesaikan semua masalah, terutama dilema yang dihadapi Singa Emas saat ini, dan membutuhkan bintang yang sedang naik daun untuk memimpin mereka. Garis keturunan tingkat pertama yang sekarang dipromosikan oleh Liger dan Tiger Swordsane secara alami adalah yang paling cocok, dan sangat mungkin bahwa White Tiger Demon Emperor akan datang untuk memenangkannya. Tidak masalah bagi Tang San apakah akan bekerja sama dengan klan singa atau klan harimau, mana yang memberi manfaat paling besar, ikuti saja pihak mana. Jadi, setelah mendengar Zhang Haoxuan berbicara tentang situasi turnamen elit, pikiran pertama Tang San adalah membiarkan kucing besar berpartisipasi dalam turnamen elit ini, dan menunjukkan kekuatannya di turnamen elit. Satu-satunya masalah sekarang adalah bahwa yang ini belum tiba di Istana Leluhur. Guru, kapan batas waktu pendaftaran? Tang San bertanya, Zhang Haoxuan berkata, aku tidak tahu secara spesifik. Aku akan keluar untuk mencari tahu nanti. Siapa yang ingin kamu daftarkan? Tang San tersenyum dan berkata, apa pendapatmu tentang Liger Swordsane? Ini pasti cocok. Apakah itu akan berhasil? Di kota Keri, meskipun dikenal sebagai nomor satu di bawah tingkat dewa, itu berbeda di sini. Praktisi tingkat sembilan di sisi pengadilan leluhur mencakup banyak praktisi tingkat kesembilan garis keturunan tingkat pertama. Aku takut, kata Zhang Haoxuan ragu-ragu. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku percaya itu pasti memiliki kesempatan untuk mendapatkan peringkat yang baik. Dia tidak mengatakan bahwa Liger Swordsane sekarang adalah garis keturunan tingkat pertama. Dapat dikatakan bahwa Sein pedang Liger berpengalaman dalam ratusan pertempuran, dan mereka semua selamat dari pertempuran mematikan di Kolosseum. Dalam hal pengalaman tempur dan kemauan bertarung, mereka pasti tidak kalah dengan keberadaan di antara praktisi dari tingkat yang sama. Terlebih lagi, Geng Emas Liger sudah merupakan kemampuan kuat yang dibawa oleh garis keturunan tingkat pertama. Garis keturunan tingkat pertama ini hampir tidak muncul di depan semua ras. Tiba-tiba muncul di kompetisi elit, dan lawan tidak memahaminya. Kemungkinannya secara alami lebih besar. Zhang Haoxuan sepertinya tiba-tiba memahami sesuatu, dan menatap Tang San dengan mata cerah, apa maksudmu, pedang ilahi? Mengenai situasi Liger, Tang San memberitahu Zhang Haoxuan sedikit selama dia datang ke Istana Leluhur, dan juga menyuruhnya untuk memenangkan Liger untuk digunakan manusia. Konflik garis keturunan Liger diselesaikan olehnya. Meskipun tidak banyak, mereka jelas merupakan ras yang kuat. Tang San sedikit mengangguk, butuh waktu terlalu lama bagi Liger untuk berkembang sendiri. Terlebih lagi, jika mereka tidak bisa naik ke atas panggung, pengaruh yang dapat mereka hasilkan secara alami akan kecil. Jika Liger dapat memperoleh suku singa emas dan jika klan harimau benar-benar mengenali dan menjadi yang terkuat di antara mereka, maka pola kedua klan kuat ini dapat diubah. Setelah kucing besar menjadi pemimpin salah satu dari mereka, itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Jadi, kali ini aku juga mengundang kucing besar, dan pasangan itu akan tiba dalam dua hari. Napas Zhang Haoxuan mulai bertambah cepat, matanya menatap Tang San sedikit lagi, orang lain mendengarnya dengan samar, tetapi dia mengerti apa yang diinginkan Tang San. Sulit bagi manusia untuk berdiri di sisi berlawanan dari semua monster dan roh jika mereka ingin bangkit. Karena manusia terlalu lemah, yang terpenting adalah manusia tidak memiliki warisan sama sekali, dan mereka hanya dapat memiliki beberapa kemampuan dengan mengandalkan transformasi iblis dan dewa. Jika kamu ingin naik di antara banyak kelompok yang kuat, sulit untuk memiliki ruang sendiri. Tetapi jika ada lebih banyak kelompok, terutama yang kuat, itu akan berbeda, setidaknya sedikit lebih mudah. Ini memang jalan. Faktanya, inilah yang selalu ingin dilakukan organisasi penebusan, dan ini adalah serangkaian operasi yang membuat Mei Gongzi berusaha keras untuk mewarisi tahta klan Monster Merak. Tidak ada keraguan bahwa sangat sulit bagi Mei Gongzi untuk mewarisi posisi patriark dari klan Iblis Merak. Meskipun dia sekarang telah diakui oleh Raja Iblis Merak, apakah dia akan diakui oleh seluruh penduduk dan leluhur pengadilan di masa depan masih belum pasti. Liger Swordsane dari klan Liger berbeda. Liger itu sendiri adalah monster, dan mereka terkait dengan Singa dan Harimau pada saat yang sama. Meskipun mereka dipukul mundur oleh dua klan, dapat dilihat dari fakta bahwa klan Singa dan Harimau tidak memusnahkan mereka, bagaimanapun, darah lebih kental daripada air. Setelah Liger dapat membuktikan bahwa mereka sebenarnya lebih baik daripada Singa dan Harimau asli setelah kawin silang, maka situasinya mungkin tidak dapat diubah. Dalam situasi seperti itu, pengadilan leluhur tidak akan menolaknya, dan kemungkinan keberhasilannya bahkan lebih besar daripada upaya Mei Gongzi dalam klan Monster Merak. Bagaimanapun, Liger Swordsane sekarang memiliki banyak prasyarat. Melihat sesak napas guru, Tang San buru-buru berkata, mari kita mengambil langkah dan melihat, lihat apa yang kita lakukan. Situasi terbaik adalah apa yang kita bayangkan, bahkan jika itu tidak berhasil, setidaknya kita masih memiliki persahabatan dengan Liger. Tang San sama sekali tidak khawatir tentang apakah persahabatan dengan klan Liger akan terus ada di masa depan. Tanpa dia, klan Liger tidak akan dapat menyelesaikan masalah impuls darah dalam beberapa generasi, tetapi karena itu berlipat ganda. Denyut Nadi secara bertahap akan melemah. Setidaknya untuk saat ini, mereka tidak dapat melakukannya tanpa bantuan Tang San. Hubungan semacam ini adalah yang terkuat. Jika ada yang ingin merugikan Tang San, klan Liger pasti akan memblokirnya dengan cara apapun di depannya. Zhang Haoxuan menganggup dan berkata, Jadi, ketika kamu mengambil pedang Excalibur, kamu memiliki ide ini. Kamu benar-benar berpandangan jauh ke depan. Jika ini terjadi, aku akan melaporkan pencapaianmu ke organisasi. Tang San, itu adalah tanggung jawabmu. Dalam dirimu, aku benar-benar melihat harapan. Tang San berkata, Jangan katakan itu, sebagai manusia, adalah tugas kita untuk melakukan ini. Inilah yang harus dan harus kita lakukan. Kita hanya bekerja keras ke arah ini. Sekarang masih ada kemungkinan bahwa sebuah kelompok akan dimenangkan. Oh, Zhang Haoxuan sangat bersemangat. Dan kelompok mana? Klan kecil baik-baik saja. Kita harus melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya. Tang San menganggup dan berkata, Ini adalah klan kecil, dan jumlah anggota klan bahkan telah berkurang hingga berada di ambang kepunahan, tetapi ini juga kesempatan kita. Grup ini terkait dengan kakak senior. Ada hubungannya denganku. Wu Bingji menunjuk dirinya sendiri dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tang San menganggup padanya, lalu menoleh ke Zhang Haoxuan lagi, berkata, Guru, apakah kamu ingat tahta beku yang muncul di akhir lelang benda aneh hari itu? Kemudian, Patriark klan Wanita S membatalkan pelelangan, dan membawa The Frozen Trone dan menghilang. Zhang Haoxuan menganggup dan berkata, Tentu saja aku ingat. Tang San berkata, nama Patriark Wanita S itu adalah Huang Bingbing, dan sekarang dia menunggu di kamarku. Saat ini, dia menceritakan isi percakapannya dengan Patriark Aiz Maiden, di mana dia menggambarkan secara rincin kesulitan Aiz Maiden saat ini. Transformasi esensi S berasal dari klan Wanita S, dan Wu Bingji sendiri tidak sepenuhnya jelas tentang ini. Dia hanya tahu bahwa apa yang dia miliki adalah esensi surgawi dari ras roh, tetapi dia tidak tahu dari ras mana itu berasal. Pada saat ini, setelah mendengarkan ucapan Tang San, dia menyadari pengalaman hidupnya yang sebenarnya, ternyata guru itu tidak tahu banyak tentang pengalaman hidupnya sebelumnya. Ibunya bukan manusia, tapi monster. Ekspresinya tidak bisa tidak menjadi aneh. Untuk waktu yang lama, dia membenci monster dan roh seperti manusia lainnya, karena manusia yang diubah menjadi roh pada dasarnya menghadapi masalah ibu mereka dianiaya. Namun, sekarang sepertinya tidak ada tragedi seperti itu dalam dirinya. Wu Bingji adalah seorang yatim piatu ketika dia diselamatkan oleh organisasi penebusan, dan dia dilahirkan dengan kontrol elemen S. Dia adalah eksistensi yang sangat baik di antara rekan-rekannya. Kemudian, dia dikirim ke Akademi Penebusan di Kota Keri, di mana dia dibesarkan oleh para guru, dia dibesarkan dan menjadi murid Guan Longjiang. Adapun pengalaman hidupnya sendiri, dia tidak menjelajah terlalu banyak seperti orang lain. Bagaimanapun, semua orang pada dasarnya adalah yatim piatu, dan mereka pada dasarnya adalah produk dari tragedi. Tetapi setelah mendengarkan analisis Tang San hari ini, Wu Bingji menyadari bahwa situasi seperti itu masih ada. Dia tidak hanya luar biasa, tetapi juga memiliki dorongan kuat untuk mengeksplorasi misteri hidupnya. Merasakan napas cepat dari saudara senior, Tang San berkata, Patriark Huang Bingbing masih menunggu di kamarku, hanya berharap untuk melihat apakah saudara senior benar-benar mewarisi transformasi esensi S. Dan kunci untuk saudara senior untuk lebih meningkatkan wilayahnya di masa depan juga ada di gadis es. Jika kita bisa membuat gadis es setuju untuk menikah dengan kita untuk mereproduksi keturunan, maka kelompok ini pasti akan berdiri di pihak kita. Patriark Huang Bingbing mengatakan bahwa gadis es itu lemah sekarang, tetapi ada lebih dari 20 praktisi di atas tingkat dewa, yang merupakan kekuatan yang sangat kuat. Tang San dengan kasar menjelaskan pikirannya dengan jelas, Wu Bingji terlihat rumit, tetapi Zhang Haoxuan menjadi semakin bersemangat. Terutama ketika dia mendengar bahwa ada begitu banyak praktisi tingkat dewa di klan Wanita S, dia mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Jika populasi seperti itu dapat diasimilasi oleh manusia, itu adalah situasi yang terlalu bagus untuk manusia. Hal ini berbeda dengan Liger, bahkan jika Liger mengenali manusia dan menjadi sekutunya, tidak mungkin mereka kawin campur dengan manusia. Manusia akan mendapatkan bantuan mereka, tetapi tidak banyak untuk garis keturunan. Tapi Ice My Dance berbeda, jika Ice My Dance bersedia menikah dengan manusia, itu berarti manusia berhak mewarisi garis keturunan Ice My Dance dan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi esensi S. Ini hanyalah bagian terpenting dari mengubah pola. Berjuang untuk gadis S yang sangat mirip dengan struktur tubuh manusia bahkan lebih penting di hati Zhang Haoxuan daripada Liger. Pergi, pergi, jangan biarkan Patriark menunggu. Jika kamu membutuhkanku untuk berpartisipasi, aku akan senang, kata Zhang Haoxuan tidak sabar. Tidak bisa pergi. Tiba-tiba terdengar suara yang agak cemas. Semua orang menoleh dan melihat Cheng Zicheng dengan bersemangat berdiri dan meraih Wu Bingji di sampingnya. Merasakan mata aneh semua orang, wajah cantik Cheng Zicheng tiba-tiba memerah, menatap Wu Bingji dan berkata, Kamu tidak bisa pergi, kakak senior, kamu tidak bisa pergi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Betapa pintarnya Tang San dari ekspresi Cheng Zicheng. Dia segera mengerti apa yang dia khawatirkan, dan dia tidak bisa tidak menyesalinya untuk sementara waktu. Dia mengabaikan pikiran kakak perempuan ini, dan buru-buru menjelaskan, kakak perempuan, jangan khawatir, aku akan meminta kakak senior untuk pergi, hanya untuk membuktikan kepada kepala gadis S bahwa keturunan yang lahir setelah penyatuan manusia dan gadis S dapat memiliki transformasi esensi S dan berkultivasi sangat kuat. Jangan biarkan dia menikah, kamu dapat yakin. Di masa depan, bahkan jika kamu ingin bersama ais perkawinan klan wanita, organisasi penebusan kami juga memiliki orang, itu tidak akan menjadi kakak laki-laki. Cheng Zicheng tidak melihat terlalu jauh, pernikahan atau apalah, apa hubungannya denganku. Wu Bing Ji juga telah pulih saat ini, menatap Tang San, lalu pada Zhang Haoxuan, biarkan aku pergi menemuinya. Dia berhenti sejenak ketika dia mengatakan ini, dan bagaimanapun, dia masih tidak mengatakan bagian kedua dari kalimat itu. Tang San sudah mengerti apa yang ingin dia katakan, dan berkata dengan suara rendah, kamu bisa mencobanya, coba tanyakan, jadi kamu harus siap mental, kakak tertua. Yang ingin ditanyakan Wu Bing Ji jelas adalah sesuatu yang berhubungan dengan pengalaman hidupnya. Dia ingin menemukan ibunya. Cheng Zicheng sudah melepaskan tangannya ketika Tang San mengatakan dia tidak akan membiarkan Wu Bing Ji menikah dengannya. Wu Bing Ji berkata, aku mengerti, ayo pergi sekarang. Mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar terlebih dahulu. Setelah Tang San membungkuk sedikit kepada guru, dia mengikuti Wu Bing Ji. Cheng Zicheng kemudian berbalik, cemberut, dan mendengus dingin, aku kembali ke kamarku. Mengatakan itu, dia pergi keluar. Dubai menjulurkan lidahnya dan berbisik ke guli, ini adalah cinta tak berbalas. Telinga Cheng Zicheng tajam, menurutmu siapa cinta tak berbalas? Dia berlari kembali tiba-tiba, memelototi Dubai. Aku berkata pada diriku sendiri, aku selalu mencintaimu, dan telah jatuh cinta sepanjang waktu, hanya saja kamu memandang rendah aku. Dubai sangat pintar, dia segera mengubah kata-katanya. Cheng Zicheng mendengus dengan jijik, hanya kamu. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Perasaan Cheng Zicheng untuk Wu Bing Ji sebenarnya jelas bagi semua orang. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Cheng Zicheng tidak tahu tentang hubungan antara pria dan wanita. Sekarang mereka masih muda, tetapi mereka tidak pernah memberikan tanggapan apapun kepada Cheng Zicheng. Fokus pada pelatihan, meskipun Wu Bing Ji jelas tahu bahwa Cheng Zicheng naksir padanya. Mengenai sikap Wu Bing Ji, Zhang Haoxuan menganggapnya tepat, karena Wu Bing Ji adalah kakak laki-laki, dan Cheng Zicheng masih muda, jadi dia tidak terburu-buru. Tapi hari ini tampaknya Cheng Zicheng benar-benar tergerak oleh kakak laki-lakinya. Jika tidak, reaksinya tidak akan terlalu besar. Tang San dan Wu Bing Ji berjalan berdampingan ke kamarnya. Saat Tang San berjalan, dia bertanya kepada Wu Bing Ji dengan suara rendah, kakak senior, apa pendapatmu tentang kakak senior Cheng Zicheng? Wu Bing Ji menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata, aku tahu Cheng Zicheng baik untukku, tetapi sekarang aku tidak punya pikiran untuk memikirkannya. Mari kita bicarakan itu ketika aku mencapai tingkat dewa, aku bersumpah dalam hatiku kapan aku sudah dewasa, kamu tidak akan pernah menikah tanpa menjadi dewa. Tang San menganggup dan berkata, tidak terburu-buru, kamu masih sangat muda. Namun, jika kamu ingin mencapai tingkat dewa, klan gadis S harus menjadi kesempatan yang baik. Kali ini aku akan meminta patriark untuk menyetujuinya. Biarkan kamu menggunakannya. Tahta beku berlatih, dia menerima begitu banyak uang dariku, dia tidak boleh menolak. Kamu harus mengambil kesempatan untuk memurnikan garis keturunanmu, setidaknya sejauh kamu dapat berkultivasi ke puncak tingkat ke sembilan. Di masa depan, jika kamu ingin mencapai level dewa, klan wanita S harus pergi ke sana. Ia, Wu Bingji menganggup. Perubahan mendadak dalam pengalaman hidupnya membuat suasana hatinya sangat rumit sekarang. Keduanya datang ke pintu kamar Tang San, dan Tang San mengetuk pintu. Segera, pintu terbuka, memperlihatkan wajah cantik Huang Bingbing. Patriark, kami kembali. Tang San menganggup padanya. Mata Huang Bingbing melewati dia, jatuh pada Wu Bingji di belakang. Daya tarik garis keturunan memiliki efek yang paling jelas di antara klan yang sama, Wu Bingji langsung merasa bahwa cairannya tampak berfluktuasi, dan udara dingin secara alami terpancar dari tubuhnya, dan matanya berubah menjadi biru es. Mata Huang Bingbing juga menjadi biru sedingin es, dan matanya saling berhadapan, Wu Bingji tiba-tiba merasakan keintiman menyebar di dadanya, dan tanpa sadar berkata, Wu Bingji telah melihat Patriark. Masuk, Huang Bingbing diam-diam merasakan fluktuasi darah Wu Bingji, sambil melepaskan pintu. Keduanya berjalan ke kamar, Wu Bingji tampak sedikit tertahan, diam-diam mengikuti Tang San. Huang Bingbing membawa mereka ke ruang tamu dan memberi isyarat untuk meminta mereka duduk. Tang San menarik Wu Bingji untuk duduk. Huang Bingbing mendatangi Wu Bingji dan duduk, memegang pergelangan tangan Wu Bingji begitu saja. Wu Bingji menoleh dan melirik Tang San, tanpa melawan, dia tahu bahwa pihak lain merasakan perubahan dalam garis keturunannya. Huang Bingbing memejamkan matanya dan merasakannya dalam diam. Dengan kekuatan kesadarannya, dia secara alami bisa merasakan setiap perubahan di tubuh Wu Bingji, terutama kekuatan garis keturunan dan kemurnian garis keturunan. Setelah setengah seperempat jam, Huang Bingbing melepaskan tangannya dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatan garis keturunannya normal, tetapi kultivasinya sangat bagus. Basis kultivasi puncak urutan ke-8 harus dikontrol dan dikompresi. Kuncinya adalah bahwa vitalitasnya sangat kuat. Itu melampaui klan biasa. Jika kemurnian garis keturunan lebih ditingkatkan, itu diharapkan untuk mencapai tingkat dewa. Ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir, matanya yang indah sedikit melebar, dan dia berbalik untuk melihat Wu Bingji, apakah kamu sepenuhnya mengandalkan dirimu sendiri untuk berkultivasi ke tingkat ini. Wu Bingji memandangnya, sedikit mengangguk, dan berkata, ya, ada beberapa keberuntungan, tetapi kultivasi bergantung pada diri sendiri. Huang Bingbing berkata sambil berpikir, berdasarkan kultivasinya sendiri, dia mencapai puncak orde ke-8 dan memasuki orde ke-9. Meskipun telah mencapai tahap kemacetan, bagi sebagian besar anggota klan, itu hanya seperti itu. Setelah melihat kekuatan garis keturunanmu, aku menemukan bahwa garis keturunanmu tidak lemah, itu harus menjadi keturunan dari sesepuh tingkat dewa kami. Apakah kamu tahu siapa ibumu? Penatua tingkat dewa. Wu Bingji menjawab, aku tidak tahu. Aku baru saja akan bertanya kepada Patriark apakah dia bisa menemukan seorang ibu untukku. Wajah Wu Bingbing berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu tahu apa dosa menikahi orang asing secara pribadi? Di klan, perlu untuk kembali ke asal dan mengembalikan es. Ekspresi Wu Bingji turun, Patriark. Huang Bingbing mengabaikannya, tetapi menoleh ke Tang San dan berkata, aku telah membuktikan bahwa apa yang kamu katakan itu benar, tetapi masalah ini sangat penting, aku tidak dapat memberikan jawaban sekarang, aku akan membicarakannya setelah aku kembali, dan selidiki secara menyeluruh. Kamu memintanya untuk kembali ke Aes Maiden bersamaku. Tang San menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, berkata, tidak, ini kakak laki-lakiku, dia tidak bisa kembali ke klan wanita es bersamamu sekarang, karena ini bukan waktunya. Jika spesismu akhirnya tidak mau bekerja sama dengan kami, kamu tidak akan memilihku. Dengan cara ini, maka kakak senior, sebagai pewaris garis keturunanmu, dan keberadaan yang tidak diizinkan oleh aturan spesies, bisakah dia tetap hidup kembali? Huang Bingbing menatap Tang San dengan mata dingin, dan berkata, kamu benar. Namun, sebagai keturunan klan kita yang melanggar aturan klan, dia sendiri akan dibawa kembali olehku untuk ditangani. Jika para tetua akhirnya setuju, dengan proposalmu, maka, dia mungkin aman dan sehat, jika tidak, itu wajar untuk mengembalikan es. Terlepas dari apakah kamu bekerja sama dengan manusia atau tidak, aku harus membawanya kembali. Eksistensi seperti dia, atau manusia, tidak bisa tinggal di luar. Petik 2. Wajah Tang San tenggelam, Patriark memintaku untuk membawa kakak laki-laki, tetapi kamu tidak menjelaskan ini. Huang Bingbing berkata dengan acu-ta'acu, jika aku menjelaskan, apakah kamu masih akan membawanya? Sekarang telah terbukti bahwa dia memang mewarisi darah keluarga kami. Masalah ini harus diselidiki dengan jelas. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu sebelum melamar. Tang San berkata tanpa menyerah, tapi ada juga kemungkinan gagal. Huang Bingbing tidak membantah, hanya berkata, aku ingin membawanya pergi, kamu masih ingin menghentikannya. Wu Bingji ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Tang San, dia menarik kakak laki-laki itu ke sisinya, dan kemudian matanya terbakar melihat kepala klan wanita S di depannya, kamu bisa mencoba. Huang Bing berkata dengan dingin, lagi pula, kamu bukan level dewa. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Dia, aku harus mengambilnya. Tang San berkata, ini lebih baik dari ini, Patriark, kami memiliki pertempuran, kamu tidak dapat menggunakan tahta beku. Jika kamu dapat mengalahkanku, kamu akan membawanya pergi, jika tidak, kamu akan mempromosikan kerjasama sesuai dengan perjanjian kami sebelumnya, apakah kita akan bekerjasama atau tidak di masa depan, kalian semua harus menjaga kakak laki-laki. Huang Bingbing memandang Tang San dengan heran, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku mengambil uangmu, aku tidak ingin membunuhmu. Tang San berkata, jika aku tidak membuktikan bahwa aku memiliki kekuatan yang cukup, aku khawatir akan ada masalah dalam kerjasama kita di masa depan. Karena ini masalahnya, lebih baik untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu, sehingga kita bisa berbicara dengan pijakan yang sama. Mata indah Huang Bingbing sedikit menyipit, sepertinya kamu sangat percaya diri. Kemampuan garis keturunanmu memang bagus, tapi itu jauh dari cukup. Ya, aku berjanji, jika kamu menang, aku tidak akan membawanya pergi, di saat yang sama, aku akan mencoba yang terbaik untuk mewujudkannya, jika kamu kalah, aku akan membawanya pergi dan aku akan mencoba yang terbaik untuk mewujudkannya. Tang San menatapnya dengan mata terik, dan berkata, jika aku kalah, kamu dapat membawa kakak laki-laki itu pergi, tetapi jika kamu sedikit menyakitinya, dalam waktu dekat, aku akan meratakan klan wanita S dan membiarkan kalian semua menjadi S ketika dia mengucapkan kalimat ini, nadanya tenang, tetapi tanpa terlihat melepaskan keagungan yang tak terlukiskan. Dia tampaknya telah sepenuhnya menjadi orang lain. Tang San seperti itu, apalagi Huang Bingbing, bahkan Wu Bingji belum pernah melihatnya sebelumnya. Tang San benar-benar marah. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan pemimpin klan Ais Maiden di depannya, dalam komunikasi sebelumnya, semua yang dia lakukan adalah untuk Ais Maiden yang sangat bermanfaat. Setelah Tang San membawa Wu Bingji, Sang Patriark ingin secara paksa membawa Wu Bingji ke klannya untuk ditangani, yang benar-benar membuat marah Tang San. Tang San mengerti bahwa Patriark yang sombong di depannya mungkin tidak pernah memandang rendah manusia seperti dia. Jika dia tidak membuktikan kekuatannya, kerjasama antara kedua belah pihak mungkin sulit untuk dilanjutkan. Ini juga merupakan kebiasaan kedua Goblin, dan kekuatan adalah dasar dari segalanya. Sama seperti mengapa Kucing Besar begitu yakin pada Tang San, bukan hanya karena Tang San menyelamatkan seluruh populasi Liger, tetapi juga karena Tang San mengalahkannya satu lawan satu di medan perang. Selain berterima kasih kepada Tang San, dia juga yakin. Arah mana Patriark kembali ke klan Ais Maiden, kita akan meninggalkan istana leluhur dari arah itu dan mencari tempat di luar istana leluhur untuk bertarung, dan kakak senior akan menyaksikan kemenangan. Aku memberi Patriark 5000 koin elemen sebelumnya. Jika kamu menang, koin elemen ini masih akan diambil olehmu, dan aku tidak akan melawanmu. Aku berharap kamu pergi dengan selamat. Namun, aku harap kamu dapat menggunakan tahta beku untuk memurnikan darah kakak laki-lakiku, setidaknya buat dia bisa berkultivasi ke puncak tingkat ke-9. Huang Bingbing menatap Tang San dengan perasaan aneh di hatinya, ketika Tang San mengatakan kalimat yang mengancam sebelumnya, jantungnya berdetak kencang, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang salah. Apakah dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya? Tapi bagaimana ini mungkin? Bahkan jika dia tidak menggunakan tahta beku, dia masih merupakan praktisi di tingkat puncak raja. Bisa, Huang Bingbing juga sedikit menyesali praktik sebelumnya yang membawa Wu Bingji secara paksa. Faktanya, dia sudah mengambil keputusan, dia akan mencoba yang terbaik untuk mempromosikan kerjasama ini, apapun yang terjadi, karena semua yang dikatakan Tang San sebelumnya benar-benar menyentuhnya. Namun, kerjasama adalah kerjasama, dan siapa yang mendominasi juga penting. Dia tidak berniat menyakiti Wu Bingji jauh di lubuk hatinya, dan membawanya pergi. Pertama, dia bisa kembali untuk mencoba mereproduksi keturunan, dan kedua, itu setara dengan mengambil sandera ke tangannya sendiri, yang pasti bermanfaat bagi wanita S. Dia tidak menyangka reaksi pihak lain begitu besar. Apakah Patriark pergi sekarang, atau menunggu sampai besok pagi? Tanya Tang San. Sekarang, Huang Bingbing sudah mengetahuinya, jadi dia tidak ingin membuang waktu. Dia telah membuat keputusan di dalam hatinya. Dalam pertempuran berikutnya, bahkan jika dia menang, dia akan tetap lembut. Setidaknya dia bisa meyakinkan Shuro ini tentang keselamatan kakak laki-lakinya untuk meredakan hubungan yang agak tegang. Huang Bingbing sangat jelas tentang harga setinggi langit dari Arai di pelelangan akbar pengadilan leluhur, jadi dia memiliki keyakinan pada apa yang dikatakan Tang San tentang transmisi kooperatif dari Master Arai, dan dia tidak ingin benar-benar menyinggung dia. Wu Bingji mengedipkan mata pada Tang San. Tang San menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mereka telah bersama begitu lama. Mereka sudah lama membentuk pemahaman diam-diam. Wu Bingji bertanya pada Tang San apakah dia ingin memberi tahu guru tentang ini. Jawaban Tang San adalah tidak. Meskipun Zhang Haoxuan sekarang adalah praktisi tingkat dewa, dia baru saja memasuki tingkat dewa, dan masih ada celah antara dia dan Huang Bingbing. Selain itu, Huang Bingbing juga memiliki tahta beku. Saat menggunakan tahta beku, orang ini adalah praktisi di tingkat raja besar. Tang San baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan diizinkan menggunakan tahta beku. Tetapi jika Zhang Haoxuan datang dan Huang Bingbing merasakan bahaya, akan sulit untuk mengatakannya. Oleh karena itu, Tang San sudah memikirkannya sejak awal, bahwa dia akan menghadapi situasi saat ini sendirian. Huang Bingbing tidak banyak melakukan, mereka bertiga langsung keluar dari White Tiger Hotel, menyewa kereta di depan hotel, dan langsung pergi keluar halaman leluhur. Huang Bingbing ingin kembali ke Gadis S, jadi tentu saja dia harus memilih pintu keluar utara. Duduk di kereta, tidak ada pihak yang berbicara. Pada saat ini, suasana hati Wu Bingji adalah yang paling rumit, meskipun dia tidak tahu kultivasi Huang Bingbing yang sebenarnya, dia berharap pasti ada tingkat dewa. Tang San sebenarnya ingin menantang praktisi tingkat dewa, apa yang ada di hatinya. Namun, dari kata-kata Tang San sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa Tang San memiliki tingkat kepastian tertentu, dan dia belum pernah melihat Tang San melakukan sesuatu hal yang tidak pasti. Huang Bingbing mengatakan sebelumnya, dari sudut pandang garis keturunannya, ibunya harus menjadi tetua tingkat dewa dari klan Wanita S. Artinya, ibunya sangat mungkin masih hidup, dan di klan Wanita S, Wu Bingji memang benar sangat ingin pergi ke Ais Maiden. Bahkan dalam bahaya, dia ingin melihat seperti apa ibunya. Jadi dia sudah memiliki keputusan di dalam hatinya, begitu Tang San dikalahkan, dia segera menyatakan kepada Huang Bingbing bahwa dia bersedia pergi ke klan Wanita S dan membiarkannya melepaskan Tang San. Pada saat ini, Tang San sebenarnya sangat tenang, dia menutup matanya, dan seluruh orangnya tampaknya telah memasuki ranah melupakan hal-hal. Napas seluruh tubuhnya tertahan, dan lingkaran cahaya samar menutupi permukaan kulitnya. Jika kamu tidak melihat dengan cermat, kamu tidak akan menemukannya, tetapi jika kamu melihat lebih dekat, kamu dapat merasakan perasaan mengkristal yang aneh di tubuhnya. Sebagian besar waktu, mata Huang Bingbing tertuju pada Tang San, dan jarang sekali dia menatap Wu Bingji. Di pertarungan selanjutnya, bagaimana kita harus menyeimbangkannya? Ini adalah pertanyaan yang dia pikirkan. Adapun kalah dari Tang San, dia tidak pernah berpikir bahwa tidak peduli apa, sebagai kepala klan Wanita S, dia tidak bisa kalah. Ini adalah kebanggaan Wanita S. Ketika mereka keluar dari halaman leluhur, langit benar-benar gelap, dan mereka hanya bisa melihat satu sama lain dengan bantuan cahaya redup bintang dan bulan. Kereta telah mengirim mereka 10 mil jauhnya dari halaman leluhur. Tang San memberi lebih banyak uang dan meminta pengemudi untuk menunggu di sini sebentar. Kereta ini berada di dalam istana leluhur, jadi akan lebih mudah dan tidak merepotkan untuk melewatinya. Langkah selanjutnya adalah mendaki gunung. Jalan keluar di sebelah utara pelataran leluhur adalah sebuah bukit. Tempat ini relatif dekat dengan istana leluhur, sehingga perlu pergi lebih jauh dan mencari gunung untuk ujian, agar tidak mudah ditemukan oleh istana leluhur. Situasi seperti ini sering terjadi di rumah leluhur. Perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di halaman leluhur, jadi tentu saja mereka hanya bisa pergi keluar halaman leluhur. Dalam perjalanan, mereka tidak berkomunikasi lagi, dan mereka terus melewati dua bukit dan tiba di sebuah kol yang medannya relatif datar. Huang Bingbing berhenti lebih dulu dan berkata, di sini saja. Tang San sedikit menganggup dan berkata, oke, kakak senior, tolong tetap di samping. Apapun yang kamu lihat hari ini, tolong rahasiakan untukku. Yah, Wu Bingji menganggup dan tidak banyak bicara. Dia selalu tahu bahwa Tang San memiliki rahasia, sama seperti bagaimana Tang San Sein Pedang Liger yang mengalahkan puncak tingkat ke-9 saat itu, Tang San menggunakan kemampuan di luar kognisinya. Sekarang Tang San ingin menantang praktisi tingkat dewa, dan Wu Bingji juga ingin melihat seberapa dalam latar belakang adik laki-lakinya, mengapa dia bertarung melawan praktisi tingkat dewa. Wu Bingji sengaja pergi ke tempat yang lebih jauh. Tang San dan Huang Bingbing berdiri saling berhadapan hanya berjarak 10 meter dari satu sama lain. Huang Bing berkata dengan dingin, kamu benar-benar ingin bertarung denganku. Sudah terlambat untuk menyesalinya. Yah, aku dapat meyakinkanmu bahwa aku akan membuatnya tetap hidup. Bahkan jika klan tidak setuju untuk bekerja sama dengan manusia pada akhirnya, aku akan melindunginya. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, aku berkata, kakak tidak bisa pergi bersamamu, setidaknya tidak sekarang. Jika gadis S benar-benar menikahi kita manusia di masa depan, maka kakak dapat kembali, atau bahkan kembali untuk menemukan ibunya, tetapi tidak sekarang. Huang Bingbing berkata dengan ringan, aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang keras kepala. Ayo, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku. Saat dia mengatakan itu, nafas di tubuhnya tiba-tiba berubah, dan udara dingin langsung keluar. Tubuh Tang San memancarkan sinar cahaya, hampir 100 meter dalam sekejap, langsung membuka jarak antara dia dan Huang Bingbing, dia menggunakan susunan teleportasi. Karena sangat dekat dengan praktisi tingkat dewa, dia mungkin bahkan belum menemukan kesempatan untuk menggunakan kahliannya, dan dia akan dikendalikan secara paksa oleh pihak lain. Bagian paling kuat dari transformasi SNCS bukanlah pertahanan keras, tetapi kontrol elemen S. Dia sangat akrab dengan transformasi SNCS. Dia telah bermain melawan Huang Bingbing sebelumnya, dan dia memiliki pengalaman pribadi tentang dinginnya transformasi SNCS tingkat dewa ini. Jadi, pada awal pertarungan antara kedua belah pihak, hal pertama yang dilakukan Tang San adalah menjauhkan diri dari pihak lain. Terpisah 100 meter, bahkan serangan praktisi tingkat dewa akan melemah. Melihat teleportasi instan Tang San, mata Huang Bingbing bergerak sedikit, pelat susunan teleportasi ini sangat menarik. Kemudian, dia melihat bahwa Tang San memiliki palu di tangannya, seluruh tubuhnya gelap, tetapi samar-samar memancarkan cahaya merah. Ketika palu ini muncul, aliran udara yang menyengat muncul di tubuh Tang San, menghalangi udara dingin yang luar biasa. Itu palu pemecah langit, ini juga salah satu kekuatan Tang San karena berani menantang praktisi tingkat dewa. Palu penghancur langit terbuat dari emas murni api surgawi, kemudian ditingkatkan oleh Tang San dan menjadi palu tempa, serta senjata. Salah satu senjata terbaik Tang San di kehidupan sebelumnya adalah palu. Bagaimanapun, dia adalah roh bela diri kembar. Selain kaisar perak biru, yang lainnya adalah palu langit cerah, yang dikenal sebagai roh senjata paling kuat. Dengan palu di tangannya, auranya tiba-tiba naik tajam, dan mata Tang San juga menjadi lebih cerah. Lingkaran ungu samar meledak, dan kekuatan spiritualnya meningkat tajam. Pada saat yang sama tubuh Tang San berubah, dengan tubuh Wang Bingbing di tengah, diameter 500 meter telah berubah menjadi dunia es dan salju. Ya, secepat itu, ketika kamu mencapai tingkat dewa, kamu dapat membentuk domain dalam kisaran tertentu. Ini adalah kemampuan kuat yang unik untuk praktisi tingkat dewa. Terlebih lagi, ini adalah patriark dari klan wanita es. Tanah membeku dan menjadi sehalus cermin, langit bersalju lebat, dan suhu turun dengan cepat. Bahkan Wu Bingji, yang juga memiliki transformasi esensi es dan telah mundur ke kejauhan, dapat merasakan kedinginan. Wu Bingji menatap pertempuran yang akan pecah kapan saja tanpa berkedip. Dia mengerti bahwa Tang San membawanya kali ini, tidak hanya untuk membiarkan dia menyaksikan hasil kompetisi, tetapi juga untuk membiarkan dia melihat cara bertarung patriark. Dengan mengamati gaya bertarung Huang Bingbing, Wu Bingji pasti akan bisa belajar banyak. Ini adalah versi yang diperbesar dari jalur esnya sendiri. Dunia es. Di ladang es yang membeku ini, tidak ada keraguan bahwa kekuatan pemilik esensi es akan sangat meningkat. Huang Bingbing meluncur hampir di tanah, seperti panah es, terbang lurus ke arah Tang San yang berjarak 100 meter. Pada saat ini, cahaya di mata Tang San berubah. Mata kirinya menjadi putih dan mata kanannya menjadi hitam, dan sepertinya ada energi khusus yang melayang di atas kepalanya. Ini adalah perpaduan surga dan neraka, pengganti keberuntungan dan nasib buruk, Alam Dua Kutub. Ini adalah pertama kalinya Tang San menggunakan domain ini di medan perang. Huang Bingbing, yang bergerak cepat, hanya merasa bahwa detak jantungnya sepertinya tidak berdetak. Tang San di kejauhan tampak tumbuh lebih tinggi dalam sekejap, dan segala sesuatu di sekitarnya berada di luar kendalinya. Retakan, di satu-satunya cara baginya untuk meluncur ke depan, es tiba-tiba retak, menyebabkan arah gesernya berubah seketika, tidak hanya itu, tetapi beberapa kepingan salju berkibar di depannya, menghalangi pandangannya. Yang lebih mengejutkan Huang Bingbing adalah kekuatan garis keturunan, yang berjalan dengan lancar, tiba-tiba membeku. Meskipun dia secara paksa mengaktifkan kesadarannya dan memecahkan masalah ini di saat berikutnya, dia segera terpengaruh dan gagal untuk bergegas di depan Tang San. Tetapi pada saat ini, Tang San bergerak, tubuhnya berputar di tempatnya, melambaikan palu penghancur surga di tangannya, dan cahaya emas putih tiba-tiba keluar darinya, emas merah cerah. Suhu tinggi yang terik tiba-tiba meletus, mengubah dingin di sekitarnya menjadi panas terik dalam sekejap. Geng emas liger dan palu penghancur langit sebenarnya terintegrasi dengan sempurna, dan skyfire jinjin dari palu penghancur langit langsung meledak menjadi sinar cahaya yang menyilaukan. Domain bipolaritas adalah polarisasi keberuntungan dan kemalangan. Musuh akan menghadapi nasib buruk, dan kastor akan beruntung. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa alam secara langsung mengatur keseimbangan antara keberuntungan dan nasib buruk. Semakin tidak beruntung lawannya, semakin beruntunglah Tang San, dan dia tidak perlu khawatir akan serangan balik jika dia melempar terlalu banyak. Huang Bingbing menembak dengan tangan kanannya, tetapi kakinya tergelincir tanpa alasan, dan kekuatan kristal es yang kental berubah menjadi pembuluh darah mandek lagi, sangat mengurangi kekuatan telapak tangannya. Dia harus secara paksa merangsang kidan darahnya dan meletakkan es di depannya, yang nyaris tidak menghalangi pemboman skybreaker. Tetapi palu panas menghancurkan es secara instan, dan suhu tinggi benar-benar memengaruhi Huang Bingbing. Tang San mengambil keuntungan dari situasi untuk berputar, dan palu kedua dari palu jubah acak meledak lagi, kecepatannya sangat cepat, dan dia juga menggunakan es di bawah kakinya untuk mengurangi gesekan, dan tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda kalah, kontrol sama sekali. Ketika palu kedua tiba, saat itulah Huang Bingbing mengumpulkan kekuatannya lagi tetapi belum menyelesaikannya. Pasif melawan lagi, kali ini Huang Bingbing bahkan dipukul mundur tiga langkah. Bahkan 30 persen dari kekuatannya tidak bisa dimainkan. Merasa dirugikan, inilah perasaan yang ada di hati Huang Bingbing saat ini. Basis kultivasinya sendiri jelas jauh lebih tinggi daripada milik pihak lain, tetapi dia selalu mengalami nasib buruk yang tidak dapat dijelaskan. Perubahan Tianhu, kamu milik klan Tianhu. Teriak Huang Bingbing tajam. Tang San terus menyerang, palu demi palu, dibawah pengaruh teknik palu jubah kacau, setiap palu lebih kuat dari yang lain. Tetapi Huang Bingbing tidak pernah berhasil menyesuaikan kondisinya, dan dipaksa mundur oleh Tang San, Wu Bingji di kejauhan tertegun. Kata, baik dan buruk, harus ditambahkan kedua domain kutub. Tang San sendiri memperkirakan bahwa jika medannya datar dan tidak ada terlalu banyak variable, efek dari medan yang baik dan buruk akan lebih baik. Bahkan Huang Bingbing, praktisi tingkat dewa, terpengaruh oleh dampak yang begitu besar. Apa yang Tang San bahkan tidak tahu adalah bahwa alam baik dan buruk adalah simbol dari praktisi tingkat dewa dari klan Rubah Surgawi. Hanya klan Rubah Surgawi di tingkat dewa yang dapat mengolah transformasi Rubah Surgawi ke tingkat ini, yang hanya dapat dicapai oleh tujuh ekor ke atas. Dan secara kebetulan, dia secara langsung memiliki kekuatan domain ini di Taman Raka, yang belum pernah terjadi sebelumnya bahkan di klan Tianhu. Namun, meskipun domain baik dan buruk memiliki efek yang sangat besar, itu juga menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual Tang San dari puncak peringkat ke-9 menurun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Untungnya, kekuatan spiritualnya sangat kuat, dengan fondasi yang dalam dan kesadaran ilahi. Jika tidak, dia tidak akan dapat mempertahankannya untuk waktu yang lama. Selain itu, Tang San juga menemukan bahwa semakin tinggi level lawan yang dikendalikan oleh domain baik dan buruk, semakin besar konsumsi kekuatan mentalnya sendiri. Dia juga menemukan bahwa konsumsi baik dan buruk di domain baik dan buruk di dunia luar jauh lebih besar daripada di Taman Raka. Apa yang Tang San lawan saat ini adalah praktisi tingkat puncak tingkat dewa, kecepatan di mana kekuatan mentalnya terkuras, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut secara diam-diam. Dan tingkat keterkejutan Huang Bingbing jauh lebih tinggi daripada Tang San ketika Tang San menunjukkan domain baik dan buruk, dia merasakan tekanan yang kuat, seolah-olah takdirnya telah diubah. Perasaan ini sangat menyakitkan, dan yang lebih penting, di bawah perasaan seperti itu, Huang Bingbing tidak dapat dengan lancar merangsangki dan darahnya untuk menunjukkan kemampuannya. Palu juba kacau Tang San lebih berat dari palu, dan kemarahan yang intens dari api surgawi jinjin yang dirangsang oleh Liger Golden Gang membuatnya sangat tidak nyaman. Apa? Ceritan keluar dari mulut Huang Bingbing, dan kesadarannya meledak di saat berikutnya. Di tengah alisnya, pola biru es berbentuk kepingan salju muncul, dan kesadaran spiritual yang kuat bangkit seketika. Ledakan kesadaran ini bukan untuk hal lain, tetapi untuk membebaskan diri dari alam baik dan buruk. Dihadapkan dengan ledakan kesadarannya, Tang San tidak terkejut tetapi senang, dan hampir pada saat yang sama, dia menyingkirkan ranah baik dan buruk. Konsumsi kekuatan mental terlalu besar, jika dia terus menggunakannya tanpa serangan Huang Bingbing, dia tidak akan dapat mendukung dirinya sendiri karena konsumsi yang berlebihan. Apa yang dia tunggu adalah ledakan kesadaran Huang Bingbing. Ledakan kesadaran adalah pengurasan besar pada Huang Bingbing, tetapi untuk membebaskan diri dari kekuatan domain, dia harus berusaha sekuat tenaga. Tang San tidak berencana untuk membiarkan alam baik dan buruknya sendiri dan perasaan ilahinya meledak satu lawan satu, lagi pula, ada celah di antara kedua alam itu. Pada saat yang sama ketika kesadaran spiritual Huang Bingbing meletus, Tang San sudah menginjak langkah kipas bayangan hantu, dan menabrak Huang Bingbing tiga kali berturut-turut. Meskipun palu ini diblokir oleh perisai es Huang Bingbing, dia masih mundur beberapa langkah satu demi satu, dan napasnya jelas sedikit tidak teratur. Namun, tanpa penindasan yang baik dan yang buruk, perasaan yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman sehingga dia ingin muntah darah menghilang. Huang Bingbing dengan cepat mundur, dan es di bawah kakinya mengembun, mempercepat kecepatannya. Sejumlah besar badai es dan salju meledak, langsung menuju Tang San dan Hanyut. Tang San tidak mengejar, hanya berputar, palu penghancur surga di tangannya berputar dan menari bersama tubuhnya seperti angin puyuh. Energi berapi-api di langit, api emas murni dirangsang oleh geng emas liger dan disemprotkan keluar, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, tidak ada es atau salju yang bisa ada dalam diameter 10 meter. Tepat ketika Huang Bingbing hendak mengambil nafas dan berkumpul kembali, tiba-tiba, kesadarannya memiliki rasa krisis yang tak dapat dijelaskan, dan dia langsung memadatkan 4 perisai es di sekelilingnya. Ledakan, perisai es hancur, dan Tang San muncul di depannya melalui badai es dan salju di beberapa titik. Metode palu jubah kacau memanfaatkan kekuatan, dan itu dihancurkan dengan beberapa palu berat berturut-turut. Bagaimana dia melakukannya? Huang Bingbing terkejut. Meskipun kedua belah pihak hanya bertarung untuk waktu yang singkat, Tang San memberinya terlalu banyak kejutan. Dia bisa datang dan pergi dengan bebas di badai salju yang dia keluarkan, dan dia muncul di depannya untuk menyerang tanpa ketahuan. Ini benar-benar luar biasa. Apakah dia menggunakan dis-teleportasi lagi? Tentu saja tidak kali ini. Setelah arah teleportasi diaktifkan sekali, tidak hanya perlu waktu untuk mengaktifkannya kembali, tetapi juga tidak begitu mulus untuk digunakan. Dia tidak tahu bahwa Tang San masih memiliki transformasi merak. Teleportasi merak langsung mengirimnya, dan akhirnya menekan lawan yang kuat ini. Bagaimana dia bisa memberi Huang Bingbing kesempatan untuk mengambil nafas? Dalam hal kultivasi, dia tentu saja jauh lebih buruk daripada Huang Bingbing, tetapi dalam hal pengalaman tempur, 10 Huang Bingbing tidak dapat dibandingkan dengannya. Huang Bingbing melangkah mundur lagi, pada saat yang sama, duri es yang berpusat di tubuhnya tiba-tiba melesat keluar, dan duri es besar muncul di tanah, menghalangi ruang di sekitarnya. Tang San tidak mundur setengah poin, dan terus menggunakan teknik palu jubah yang kacau. Dia mengandalkan langkah bayangan hantu untuk berjalan melalui barisan duri es seperti itu, dan palu berat tidak pernah meninggalkan tubuh Huang Bingbing, memaksanya untuk terus melawan ketika dia dalam kondisi buruk. Di mata Huang Bingbing, Tang San adalah ilusi, tetapi palu godam yang berapi-api menghantamnya. Yang terbaik dari Huang Bingbing adalah pertarungan jarak menengah, yang merupakan kahlian sebagian besar master elemen. Pada awal pertempuran hari ini, dia memilih untuk mendekati Tang San karena percaya pada kekuatannya sendiri, karena serangan jarak dekat lebih mudah untuk dimenangkan dan dikuasai dengan lebih baik. Dia benar-benar tidak berniat menyakiti Tang San, khawatir serangan jarak menengahnya terlalu kuat untuk ditanggung Tang San, tetapi dia tidak berharap untuk jatuh langsung ke ritme Tang San. Sebagai praktisi tingkat dewa, dia dipaksa oleh Tang San untuk mundur. Cahaya putih berkedip di mata Tang San, dan mata surgawi badaknya tidak hanya membawa kontrol kirubah surgawi, tetapi juga kemampuan garis keturunan iblis rusa badak. Bagaimana elemen es bekerja, di mana yang paling kuat, dan di mana yang terlemah, semuanya di bawah pengamatannya. Langkah bayangan hantu selalu bisa membawanya ke bagian terlemah dari pertahanan lawan ketika tidak ada waktu. Huang Bingbing tidak bisa menghindari serangannya bahkan tanpa bantuan yang baik dan yang buruk. Harus dikatakan bahwa palu penghancur langit telah banyak membantunya. Tanpa api surgawi dan emas murni, bahkan jika geng emas Liger cukup kuat, itu tidak akan mampu mengatasi rasa dingin. Kidan darah melonjak di tubuh Tang San, dan energi suantian yang tak henti-hentinya mendukung keluaran dan pemulihannya yang berkelanjutan. Teknik acak palu angin telah meningkatkan kekuatan serangannya hingga ekstrim, dan cahaya emas putih yang menyelaukan dari Liger Jin Gang juga semakin kuat. Huang Bingbing tidak tahan lagi. Di bawah penekanan teknik palu juba acak Tang San, dadanya sakit, pertarungan satu lawan satu ini bukanlah sesuatu yang dia kuasai. Huang Bingbing mendengus dingin, tanda es biru di dahinya bersinar lagi, dan pada saat berikutnya, semua es dan salju di sekitarnya tiba-tiba mengembun ke arahnya. Peti mati es besar langsung muncul di permukaan tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Boom-boom-boom. Tang San membombardir peti mati es tiga kali berturut-turut, tetapi hanya menghancurkan beberapa tanda yang tidak terlalu dalam di atasnya. Meskipun Tang San bisa terus menyerang, pada saat ini dia memilih untuk mundur. peti mati es biru memancarkan lingkaran cahaya yang tebal, dan udara dingin di sekitarnya langsung mengembang secara geometris. Dari mana gadis-gadis es itu berasal? Wan Zai Suan Bing sangat dingin dan sangat keras. Ini adalah badan air dinginnya. Pada saat ini, Huang Bingbing, patriar klan wanita es, menunjukkan kemampuan kelahirannya, dan bahkan dapat dikatakan bahwa instingnya sangat benar. Pada saat berikutnya, peti mati es biru es berubah menjadi biru tua. Huang Bingbing muncul kembali, rambutnya yang panjang menjadi biru tua, dan bahkan matanya menjadi biru tua. Meskipun kultivasi dan auranya belum membaik, elemen es di sekitar tubuhnya telah mengalami perubahan besar, semua elemen es tampaknya telah menambahkan aura yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi sangat kaya. Dengan tubuhnya sebagai pusat, berdiameter 3 dalam 10 meter, itu telah benar-benar berubah menjadi dunia es, dan tidak ada elemen lain. Domain? Ini adalah domain Huang Bingbing, domain es asli. Tidak ada keraguan bahwa konsumsi kemampuan domain seperti itu pasti sangat besar, tetapi kemampuan domain seperti itu tidak diragukan lagi akan meningkatkan kekuatannya secara ekstrim. Dinginnya menggigit, memberi orang rasa penindasan yang tak terlukiskan. Di mata biru tua Huang Bingbing, lingkaran cahaya yang dalam berdenyut samar. Dipaksa ke titik ini oleh lawan yang tidak setingkat dewa, dia menjadi sangat marah. Harus diketahui bahwa dari awal pertempuran hingga saat ini, orang yang telah ditekan sebenarnya adalah praktisi di tingkat puncak level dewanya. Dia bahkan terpaksa menggunakan kemampuan tubuhnya untuk menyelamatkan kekalahannya. Mata Tang San tenang, tanpa emosi yang naik turun. Dia mengangkat tangannya, cincin di tangannya menyala, dan saat berikutnya, sesuatu terbang keluar dari cincin itu. Ketika benda ini muncul, segala sesuatu di sekitarnya menjadi lambat, dan bahkan proses jatuhnya ke tanah menjadi sangat lambat. Elemen es yang menyebar ke arah Tang San dengan kecepatan yang menakjubkan juga menjadi lamban, dan bahkan pemikiran Huang Bingbing pun terpengaruh. Batu lambat itu benar, apa yang dibeli Tang San di pelelangan sebenarnya adalah batu perlambatan suar waktu dan ruang. Bahkan sebagai praktisi tingkat dewa, Huang Bingbing juga akan terpengaruh oleh batu lambat. Elemen es yang dia kondensasi tiba-tiba menjadi lambat, tindakan dan pemikirannya menjadi lambat, dan semuanya tampak melambat. Huang Bingbing memiliki ekspresi heran di wajahnya, dia ada di sana pada hari pelelangan, jadi dia secara alami tahu benda apa ini. Tetapi mengetahui bahwa dia tahu, dia tidak berharap Tang San mengeluarkan batu lambat pada saat ini. Apa yang akan dia lakukan meskipun hal ini akan memperlambat tindakannya, tetapi dia bukan praktisi tingkat dewa, bukankah dampaknya akan lebih besar. Detik berikutnya, wajahnya berubah. Tang San bergerak, hampir seperti kilatan cahaya dan bayangan, dan datang ke sisi Huang Bingbing. Palu yang menghancurkan langit di tangannya terbanting, dan kecepatannya tidak melambat sama sekali, dan itu tidak berbeda dari pertempuran sebelumnya. Di bawah stimulasi geng Liger dan Emas, nyala api membakar palu, dengan energi api yang tak tertandingi, dan langsung mencapai sisi Huang Bingbing. Bagaimana mungkin, mengapa dia tidak terpengaruh oleh Stoney of Slonies? Huang Bingbing ketakutan dan marah, dan elemen es di tubuhnya meledak tiba-tiba, mencoba melawan, lapisan pelindung es biru tua mulai mengembun di tubuhnya. Dalam keadaan normal, dengan kultivasinya, pelindung es akan terkondensasi dalam sekejap, cukup untuk menahan serangan Tang San di lapangan es. Tapi masalahnya, sekarang dalam keadaan lambat, armor es belum sepenuhnya terbentuk, dan serangannya sudah tiba. Huang Bingbing langsung terkena palu dan terbang keluar, dan pelindung es langsung hancur. Jika dia tidak segera mengubah dirinya menjadi es biru tua, aku khawatir dia akan dipukul dengan keras. Tang San tidak mengejarnya, tubuhnya perlahan melayang di tempat, sinar cahaya berkedip di matanya, dan cahaya kemasan Samar Mekar. Dia berubah untuk memegang palu dengan kedua tangan, dan api merah kemasan dari palu penghancur langit tiba-tiba menyatu ke dalam, tetapi palu penghancur langit itu sendiri meledak dengan cahaya kemasan gelap yang aneh. Itu masih palu penghancur langit yang sama, tetapi di mata Huang Bingbing atau mata Wu Bingji, tampaknya telah tumbuh lebih besar, dengan perasaan megah seperti gunung. Tang San memegang palu dengan kedua tangan, memegangnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, aura yang kuat dan menakutkan hampir seketika meningkat menjadi ekstrim. Apakah ini, tingkat dewa? Lubang vena es Huang Bing tiba-tiba menyusut, itu jelas merupakan aura tingkat dewa. Dan itu masih sangat kuat. Pada saat ini, Tang San seperti dewa perang yang berdiri di langit, palu yang menghancurkan langit di tangannya tiba-tiba jatuh. Cahaya kemasan yang menyilaukan membuat skybreaker jatuh seperti bintang jatuh, dan itu sama sekali tidak terpengaruh oleh Stoney of Slonies. Kilatan ketakutan melintas di mata Huang Bingbing, dan tubuhnya berubah menjadi es misterius selama seribu tahun, tetapi pada saat es mencair, dia memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa palu ini tidak dapat sepenuhnya diblokir dengan mencairkan es sendiri, dan aku takut dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Tapi dia tidak punya kesempatan untuk menghindar. Ledakan, palu raksasa jatuh, dan lingkaran riak emas gelap tiba-tiba meledak, dan ledakan dahsyat dan menakutkan mengguncang seluruh lembah. Bahkan jika Wu Bingji jauh, dia bisa merasakan kekuatan palu yang mengerikan ini secara mendalam. bumi bergetar, dan raungan keras bahkan membuatnya kehilangan pendengarannya untuk sementara. Kerikil memercik, dan debu ada di mana-mana. Ketika dia melihat Tang San lagi, Tang San berdiri di lubang besar dengan diameter lebih dari 30 meter dan kedalaman 5 meter. Sejumlah besar retakan meluas keluar dengan lubang besar sebagai pusatnya, dan bahkan menyebar hingga 100 meter. Kekuatan palu ini memiliki rasa menghancurkan dunia. Huang Bingbing menghilang seolah-olah dia telah ditempa menjadi bubuk. Aura Tang San juga meredah. Tang San tiba-tiba mengangkat tangannya, sebuah batu jatuh dari langit, jatuh ke telapak tangannya dan kemudian menghilang, itu adalah batu kelambatan. Dengan hilangnya batu lambat, aliran waktu di sekitarnya juga kembali normal. Sudah berakhir, dia membunuh kepala klan wanita S. Wu Bingji memandang Tang San, tercengang. Meskipun Wu Bingji selalu tahu bahwa Tang San sangat kuat, dia tidak pernah berpikir bahwa Tang San begitu kuat sehingga bahkan praktisi tingkat dewa tidak cocok untuknya. Tang San bahkan bukan tingkat dewa. Setelah menerobos ke dewa tingkat, seberapa kuat itu akan. Wu Bingji bahkan tidak mengerti kemampuan seperti apa yang ditampilkan Tang San. Tang San sudah menang, apakah ini terlalu sederhana? Pada saat ini, sosok biru perlahan berjalan keluar dari kejauhan. Dia terlihat sedikit malu, pakaiannya berantakan, rambutnya yang panjang juga sedikit berantakan, dan bahkan ada ekspresi ketakutan di wajahnya yang cantik, bukankah itu Huang Bingbing, patriark wanita S. Tentu saja Tang San tidak benar-benar menyakitinya, sasaran palu tadi bukanlah dirinya, melainkan tanah di sampingnya. Huang Bingbing terlempar oleh kekuatan benturan yang sangat besar, dan tidak terkena palu. Pada saat ini, ketakutan di hatinya sangat kuat. Meskipun hanya terkena dampak, dia bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya kekuatan palu itu. Jika itu jatuh padanya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kamu menang, Huang Bingbing berkata dengan susah payah. Patriark setuju. Tang San menyingkirkan palu yang menghancurkan langit dan menatapnya dengan tenang. Huang Bingbing menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku akan menepati janjiku dan mendorong saranmu. Haruskah kita kembali ke hotel dulu, atau kita beroperasi di sini? Tang San mengacu pada menggunakan tahta beku untuk meningkatkan kemurnian garis keturunan Wu Bingji. Huang Bingbing berkata, di sini, aku ingin kembali ke klan sesegera mungkin. Setelah aku selesai, aku akan segera pergi. Oke, Tang San mengangguk. Melihat Huang Bingbing baik-baik saja, Wu Bingji berlari. Ekspresinya agak rumit saat ini, dan untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Tang San adalah kakak laki-lakinya. Tang San memandang Wu Bingji dan berkata, kakak laki-laki, pergi dengan Patriark, aku akan menunggumu di sini. Setelah berbicara, dia duduk di tempat dengan lutut disilangkan, sama sekali tidak terganggu oleh Huang Bingbing yang masih di sampingnya, apa yang harus dihindari. Huang Bingbing menatapnya dalam-dalam dan bertanya, bisakah kamu memberitahuku apa nama palu tadi? Tang San berkata dengan acuh-ta'acuh. The Great Sumeru Hammer, palu Sumeru yang hebat, ikutlah denganku. Kalimat terakhir yang diucapkan Huang Bingbing kepada Wu Bingji, dia berbalik dan berjalan ke hutan di sampingnya. Wu Bingji memandang Tang San, melihatnya mengangguk, dan kemudian mengikuti Huang Bingbing. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan, Terima kasih sudah mendengarkan,